Bertempat di Ruja Kapolda Kepri dilaksanakan kegiatan Kiat Silaturahmi dan Rep 033 Rikjen TNI Bambang Herkutanto, Kapolda Kepri. Pertemuan bertujuan untuk memperkuat soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan selama Pilkada Kepri 2024. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polian Fitri Halimansyah menerima kunjungan Komandan Resor Militer atau Dandrem 033 Wira Pratama Rikjen TNI Bambang Herkutanto di Markas Polda Kepri, Batam. Kapolda yang Fitri memaparkan Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kerjasama antar instansi terutama menjelang Pilkada 2024. Soliditas antara TNI dan Polri sangat berpengaruh terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kepulauan Riau. Dalam pertemuan tersebut, Tandrem 033 Pritjen TNI Bambang juga sekaligus mengundang Kapolda Kepri untuk dapat menghadiri peringatan hut ke-79 TNI di mana rangkaian peringatannya akan diisi dengan parade defile dan atraksi bendera TNI oleh atlet paramotor di Jalan Engkuputri Batam. Sebelumnya, dalam rangka memastikan keamanan Pilkada, Kapolda Kepri juga menerima kunjungan Silaturahmi dari berbagai tokoh agama dan masyarakat.